Kelompok Feng Wuchen dibagi menjadi empat kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari lima hingga enam orang. Mereka masing-masing menuju ke utara, selatan, timur, dan barat untuk mencari batu ember. Mo Tian, yang terluka parah, saat ini sedang memulihkan diri di sebuah gua di suatu tempat di jurang tak berujung. Tanpa menemukan batu ember berumur 10.000 tahun, mereka secara alami tidak akan meninggalkan jurang tak berujung. Desir, desir, desir. Di dalam gua, beberapa sosok melintas dan membungku hormat kepada Mo Tian. Salam untuk Tuan Muda. Mereka tidak lain adalah keajaiban alam transformasi jiwa dari ras manusia jahat. Apakah kamu menemukan batu ember berumur 10.000 tahun? Mo Tian, yang sedang memulihkan diri, bertanya. Tidak ada orang apapun yang berhubungan dengan batu ember, tapi kami menemukan banyak harta karun. Pemimpin kelompok itu menjawab dengan hormat. Tuan Muda, batu ember berumur 10.000 tahun tidak mudah ditemukan. Mo Yu menambahkan. Mo Tian perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Tidak peduli betapa sulitnya, kamu harus menemukannya untukku. Jika ayahku dapat menyerap kekuatan batu ember dan meningkatkan budidayanya secara signifikan, seluruh benua akan menjadi milik ras iblis kita. Kamu pasti akan mendapat banyak manfaat. Tuan Muda, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika kita harus membalikkan seluruh endless abyss, kita harus menemukan batu ember. Mo Yu berkata dengan hormat. Sangat bagus. Mo Tian menganggup puas dan bertanya, bagaimana sisi Feng Wuchen? Melapor kepada Tuan Muda, Feng Wuchen dan Kaisar Naga telah dibagi menjadi empat kelompok dan masing-masing mencari di utara, selatan, timur, dan barat. Mereka belum menemukan apapun. Salah satu dari mereka melaporkan dengan hormat. Awasi mereka baik-baik. Begitu kamu menemukan batu ember itu, segera lapor kembali. Mo Tian berkata dengan dingin saat matanya berkedip dengan aura pembunuhan yang menakutkan. Seiring berjalannya waktu dan setelah mengalami bencana alam yang mengerikan, banyak kultifator yang memasuki jurang tak berujung berakhir menjadi abu. Saat ini, tidak ada lagi kultifator yang berani melangkah ke jurang tak berujung karena mereka semua ketakutan. Mereka yang mampu bertahan hidup adalah mereka yang beruntung atau ahli dengan budidaya yang kuat. Selain itu, mereka semua telah menemukan beberapa harta karun. Sehari berlalu dalam sekejap mata, dan kelompok Feng Wuchen masih belum menemukan apapun. Namun, mereka menemukan banyak harta berharga. Batu roh abadi seribu tahun di dalam jurang, tumbuhan berharga di tebing, artefak abadi di dalam gua, dan banyak harta karun lainnya. Namun, dia tidak menemukan batu ember sepuluh ribu tahun. Kakak Feng, seperti apa batu ember itu? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mencari. Batu ember memiliki banyak warna. Halus dan memiliki pola warna-warni. Sangat indah. Sangat berbeda dari batu dan kristal lainnya. Batu ember sedikit istimewa. Anda tidak dapat merasakan auranya. Anda bisa hanya merasakan energi yang terkandung di dalamnya ketika Anda memegangnya di tangan Anda, jawab Feng Wuchen. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, batu ember umumnya muncul di tempat dengan spirit ki terpadat. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya benar. Batu ini juga dapat muncul di tempat dengan yin ekstrim atau yang ekstrim. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya sedang mengobrol, sebuah suara samar dan tua terdengar, kamu tidak akan pernah menemukan batu ember jika kamu terus mencari seperti ini. Siapa di sana? Zhang Junlan tiba-tiba memarahi, ekspresinya menjadi bermartabat. Senior, kamu diam-diam mengikuti kami. Bolehkah saya tahu ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Dia sudah memperhatikan lelaki tua itu dalam kegelapan. Guru sudah menyadarinya. Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh keheranan. Orang-orang dari ras iblis juga diam-diam mengawasi kita, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, sosok ilusi muncul dari udara. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan janggut. Puncak tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Seru Liu Qingyang. Tubuh spiritual. Ling Xiao Xiao memandang lelaki tua itu dengan heran. Zhang Junlan memandang lelaki tua itu dengan heran dan berseru, pandai besi kelas 8. Orang tua yang muncul itu memang tubuh spiritual. Terlebih lagi, tubuh rohaninya sangat lemah. Jelas sekali dia baru saja bangun. Senior, tahukah kamu keberadaan batu ember itu? Feng Wuchen bertanya dengan lembut, matanya juga menatap lelaki tua itu. Feng Wuchen dan yang lainnya belum pernah melihat lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu. Mereka berpikir bahwa dia harus menjadi seorang kultifator individu yang kuat. Orang tua itu terus menatap Feng Wuchen. Setelah beberapa saat, dia berkata, Pak tua dapat melihat bahwa kamu adalah seorang alkemis. Api hitammu sangat menakutkan. Jelas sekali bahwa bidang alkimia kamu tidak lemah. Senior ini sudah tidak tahu apa-apa ketika kakak Feng berurusan dengan Mo Aotian. Liu Qing yang terkejut. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Sunbae, apa yang ingin kamu katakan? Ini seharusnya bukan alasan mengapa anda mengikuti kami, tanya Feng Wuchen. Jika kamu menginginkan batu ember, kamu harus membantu pak tua menemukan pil kelas 8. Itu adalah pil pengecoran tubuh yang dapat membentuk kembali tubuh, kata lelaki tua itu perlahan. Jadi, kamu ingin melihat terang hari lagi? Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sepertinya sudah menebaknya. Mengapa kami harus mempercayaimu? Bagaimana jika anda melarikan diri dengan membawa pil itu? Kemana kita harus menangis? Liu Qing yang mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu dengan hati-hati. Waktunya tidak banyak lagi. Kamu tidak bisa menemukan batu ember itu. Kamu hanya bisa mempercayai pak tua, kata lelaki tua itu dengan tegas. Bahkan jika dia mempunyai permintaan, dia tidak merendahkan atau sombong. Saya berjanji kepada senior untuk menyempurnakan pil pengecoran tubuh kelas 8. Namun, saya harus memastikan apakah anda benar-benar mengetahui keberadaan batu ember itu. Jika tidak, meskipun saya dapat memperbaikinya, saya dapat menghancurkannya dalam sekejap. Feng Wuchen setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak khawatir sama sekali. Kakak Feng, kamu percaya padanya? Liu Qing yang bertanya dengan heran. Dia tampak sedikit bingung. Bagaimana pak tua bisa begitu yakin bahwa kamu bisa menyempurnakan pil pengecoran tubuh kelas 8? Lelaki tua itu bertanya balik. Sederhana saja. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Dengan membalikkan tangannya, lusinan tanaman obat muncul dari udara. Feng Wuchen berkata, Kebetulan saya menemukan banyak tumbuhan berharga sebelumnya. Saya dapat menyempurnakan pil pengecoran tubuh kelas 8. Peng. Sambil berpikir, api gagak diaktifkan. Lusinan tanaman obat menari dengan anggun di telapak tangan Feng Wuchen. Dia menuangkan kekuatan jiwanya yang kuat dan mendominasi ke dalamnya, memadatkan esensi obat dalam sekejap. Akhirnya, di bawah tatapan kaget dan tidak percaya lelaki tua itu, pil pengecoran tubuh kelas 8 disempurnakan oleh Feng Wuchen dalam sekejap. Dia hanya menyempurnakan pil kelas 8 dengan membalikkan telapak tangannya. Itu hanyalah pil pengecoran tubuh kelas 8. Bagi Feng Wuchen, itu adalah hal yang mudah. Karena itu adalah endless abis, ia tidak menarik pil petir apapun. Jika tidak, hal itu akan membuat khawatir semua penggarap di ruang angkasa. Formasi pil dengan pikiran. Formasi pil dengan pikiran. Kamu adalah Dendy. Orang tua itu sangat terkejut dan tiba-tiba berseru. Liu Qingyang berkata dengan bangga, Senior benar. Kakak Feng adalah Dendy. Jika senior tidak bisa mengeluarkan batu ember itu, aku akan menghancurkan pil ini. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Dia memegang pil itu erat-erat di tangannya, seolah dia bisa menghancurkannya kapan saja. Tunggu. Orang tua itu buru-buru menghentikannya. Dia dengan cemas mengeluarkan batu halus seukuran kepalan tangan yang ditutupi dengan pola warna-warni dari cincin penyimpanannya. 962. Ini batu ember 10 ribu tahun. Wow, batu yang sangat indah. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menatap batu berwarna-warni di tangan lelaki tua itu tanpa berkedip. Saya tidak menyangka senior akan menemukan batu ember. Feng Wuchen tidak percaya bahwa lelaki tua di depannya benar-benar mengeluarkannya. Ia mengira lelaki tua itu hanya mengetahui keberadaan batu ember. Melapor ke tuan muda, batu ember telah ditemukan. Itu di selatan. Seorang lelaki tua memiliki batu ember 10 ribu tahun. Dia menukarnya dengan Feng Wuchen dengan pil pengecoran tubuh kelas 8. Mo Tian, yang sedang memulihkan diri di dalam gua, tiba-tiba mendengar suara gembira di benaknya. Menemukannya, Mo Tian tiba-tiba membuka matanya dan segera memerintahkan, Mohun. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Dapatkan batu ember kembali. Ya, tuan muda, suara dingin dan penuh hormat bergema di dalam gua. Mo Yu, kumpulkan Mo Aotian dan Sukufin. Pergi ke selatan. Mo Tian berteriak dan segera menghilang. Mo Yu dan yang lainnya pindah. Para ahli dari Sukufin dan Sukufin yang memantau Kaisar Naga dan yang lainnya segera bergegas ke selatan. Nah, kita akan menukar batu ember dan pil body casting. Orang tua itu berkata dengan cepat, tampak bersemangat dan tidak sabar. Kultivasi orang tua itu sangat dalam, tetapi dia tidak memiliki pil yang kuat untuk membantunya membangun kembali tubuh fisiknya. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk bisa melihat terang lagi. Endless Abyss dipenuhi dengan bahaya. Orang tua itu hanyalah jiwa yang lemah. Bahkan jika budidayanya berada di tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi, kekuatan sejatinya hanya berada di tingkat ke-5 dari alam transformasi ilahi. Menghadapi bencana alam yang mengerikan di Endless Abyss, lelaki tua itu tidak berani mengatakan berapa lama dia bisa bertahan. Oleh karena itu, pil pengecoran tubuh tidak diragukan lagi adalah harta yang paling dibutuhkan lelaki tua itu. Senior-senior, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mendapatkan batu ember? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk bertukar. Pak tua menemukan batu ember secara tidak sengaja. Ini adalah satu-satunya bagiannya, kata orang tua itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, senior tua, batu ember hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Pasti ada lebih dari satu keping batu ember. Anda tidak bisa berbohong kepada saya. Jika senior tidak mengatakan yang sebenarnya kepada saya, saya lebih suka tidak memiliki batu ember ini. Apa, lebih dari satu, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Anda, mendengar ini, lelaki tua itu sangat marah hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Senior-senior, jiwamu sangat lemah saat ini. Aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan saat menghadapi bencana alam. Jika senior memberitahuku lokasi batu ember itu, aku jamin senior akan bisa. Berhasil merekonstruksi tubuh Anda, budidaya senior tidak mudah untuk dicapai. Feng Wuchen membuang umpannya. Sebagai seorang alkemis, Feng Wuchen sangat jelas tentang keinginan tubuh jiwa yang lemah untuk bertahan hidup. Orang tua itu terdiam. Mata tuanya menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Senior, kamu harus tahu bahwa jurang tak berujung dipenuhi dengan bahaya. Bahkan ahli transformasi jiwa pun akan kesulitan untuk tetap hidup. Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa menemukan master pil jengjang delapan untuk menyempurnakan jengjang delapan pil pengecoran tubuh untukmu. Ini karena master pil peringkat tinggi di benua ini semuanya mendengarkan tuanku. Jika kamu menginginkan pil pengecoran tubuh tingkat delapan, kamu harus jujur. Zhang Junlan menambahkan. Senior, pilnya hanya satu. Mau atau tidak? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Wajah lelaki tua itu bergetar hebat. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, anak nakal, kamu berani mengancam patua itu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Senior, kamu terlalu khawatir. Saya hanya ingin lebih banyak batu ember. Senior, tolong pimpin jalannya. Mungkin batu ember lainnya sudah ada di tangan Senior. Senior, saya juga membawa pil pengecoran tubuh tingkat delapan. Saya akan menukarnya dengan Senior. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar. Ras Iblis. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Puncak tingkat ke-9 dari alam transformasi jiwa. Dia bahkan lebih kuat dari Mo Aotian. Wajah menawan Ling Xiao Xiao tiba-tiba berubah. Zhang Junlan mengerutkan kening dan berkata, Ras Iblis memang penuh dengan ahli. Sesosok hitam muncul dan muncul. Orang yang datang memang ahli Ras Iblis. Namun, Feng Wuchen dan yang lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini adalah Mo Hun yang disebutkan Mo Tian. Dan, aura jahat yang mengerikan menyebar tanpa ada penyembunyian apapun. Ras Iblis. Orang tua itu memandang Mo Hun dan sedikit mengernyit. Ya, Mo Hun menjawab tanpa ekspresi dan membuka telapak tangannya. Pil pengecoran tubuh tingkat delapan ada di tanganku. Bukankah Senior ingin melihat terang hari lagi? Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menukarnya dengan saya. Bajingan ini. Melihat Mo Hun mencoba merampok mereka di tengah jalan, Liu Qing yang sangat marah. Dia tidak sabar untuk segera bergegas dan menamparkan Mo Hun sampai mati. Jangan gegabuh. Feng Wu Chen segera menghentikan Liu Qing yang desir, desir, desir. Dalam waktu singkat, puluhan sosok muncul dan muncul satu demi satu. Masing-masing memiliki aura yang sangat ganas dan menakutkan. Mo Tian, saya kira dia akan datang. Zhang Jun Lan berkata dingin dengan ekspresi muram. Tidak tahu malu. Ling Xiao Xiao memarahi. Yang lama, serahkan batu ember itu, dan pil pengecoran tubuh tingkat delapan adalah milikmu. Mo Tian bahkan tidak melihat ke arah Feng Wu Chen dan yang lainnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan mengambil pil bodycasting dari tangan Mo Hun. Dia tersenyum jahat pada lelaki tua itu dan terus melemparkan pil bodycasting. Lelaki tua itu memandang bodycasting pil dengan mata membara. Ini adalah hartanya yang paling berharga yang memungkinkannya melihat terang hari lagi. Harta karun itu ada tepat di depannya. Bagaimana dia bisa menahan godaan seperti itu? Serahkan pil pengecoran tubuh. Orang tua itu berteriak dan melemparkan batu ember itu tanpa ragu-ragu. Mudah. Mo Tian juga membuang pil pengecoran tubuh tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Sambil berpikir, dia segera melakukan shift instant dan keluar. Feng Wu Chen berencana merebutnya dengan paksa. Orang tua itu melirik Feng Wu Chen, tapi dia tidak punya niat untuk ikut campur. Mo Hun, yang berada di samping, mengerutkan kening dan segera bergerak. Ledakan. Dalam sekejap mata, terjadi ledakan, dan Feng Wu Chen terlempar. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao dengan cepat muncul dan memblokir Feng Wu Chen. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao bertanya. Feng Wu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Feng Wu Chen, jika kamu ingin merebut batu ember itu, kami harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Mo Tian memandang Feng Wu Chen dengan jijik. Dia sudah memegang batu ember di tangannya. Kakak Feng, batu ember itu direnggut olehnya. Apa yang harus kita lakukan? Liu Qingyang mengerutkan kening dan bertanya. Guru, orang ini lebih kuat dari Mo Aotian. Kami bukan tandingannya. Zhang Junlan berkata dengan ekspresi muram dan menatap Mo Hun dengan waspada. Selamat tinggal. Orang tua itu memperolepil pengecoran tubuh dan berbalik untuk pergi. Dia tidak peduli dengan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Mo Aotian. Mo Tian menatap Mo Aotian dengan tajam. Tuan muda, jangan khawatir. Mo Aotian mengerti dan menghilang dalam kabut hitam. Mo Hun. Tangkap Feng Wu Chen hidup-hidup dan jangan biarkan siapapun hidup. Mo Tian berteriak dingin dan menatap Feng Wu Chen dengan mata pembunuh. 963. Dengan kilatan cahaya dingin di matanya, Mo Hun menyerang tanpa ragu-ragu. Desir. Bayangan hitam melintas dan bergegas menuju Feng Wu Chen dengan aura yang agung. Mata Mo Hun seperti serigala ganas saat dia menatap Feng Wu Chen dengan sangat ganas. Mengaktifkan jiwa bela diri segel naga emasnya, Feng Wu Chen menatap dingin ke arah Mo Hun dan berteriak. Perjalanan spasial. Ledakan. Deng bas. Mo Hun tiba dalam sekejap dan meledakan telapak tangannya ke kehampaan. Namun, dia masih terlambat setengah langkah karena Feng Wu Chen dan yang lainnya sudah menghilang. Energi mengerikan yang menyebar mengubah pegunungan yang mengjulang tinggi di sekitarnya menjadi abu. Perjalanan spasial. Mo Hun sedikit mengernyit. Huff. Kalian cukup cepat. Mo Tian terlihat meremehkan saat dia melihat batu kuning di tangannya dengan mata panas. Mo Tian tersenyum jahat dan berkata, Namun, kalian tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Tuan Muda ini. Tuan Muda, jangan khawatir. Feng Wu Chen tidak akan bisa melarikan diri. Mo Hun berkata dengan hormat saat sosoknya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Ayah, batu ember ada di tangan kita. Saat Anda membuka segelnya, budidaya Anda akan meningkat pesat. Mo Tian berkata dengan penuh semangat sambil menyimpan batu ember di cincin penyimpanannya. Di sisi lain, Mo Altian yang mengejar lelaki tua itu muncul di puncak gunung. Kemana orang tua itu lari. Hanya dalam sekejap, dia menghilang secara misterius. Mo Altian melihat ke kiri dan ke kanan saat dia mengejar lelaki tua itu, tapi dia kehilangan jejaknya. Orang tua itu sudah menyadari pengejaran Mo Altian. Bagaimana monster tua seperti itu bisa dikejar oleh junior seperti Mo Altian? Sialan, tidak ada aura sama sekali. Benda tua itu tidak sederhana. Mo Altian mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Mo Altian mengedarkan esensi sejatinya dan membentuk jari pedang. Dia kemudian menutup matanya dan merasakan dengan cermat. Sepertinya dia tidak mau menyerah. Tuan muda, orang tua itu telah melarikan diri. Keterampilan gerakannya sangat aneh. Mo Altian membuka matanya dan mengirimkan pesan. Monster tua itu memang tidak sederhana. Mo Altian mencibir tapi sepertinya tidak keberatan. Benda tua itu perlu membentuk kembali tubuh fisiknya. Jangan pedulikan dia untuk saat ini dan segera lacak keberadaan Feng Wuchen. Kita harus mendapatkan kekuatan primordial secepat mungkin. Mo Altian mengirimkan pesan. Ya, Mo Altian menjawab dengan hormat. Lalu, dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Namun, begitu Mo Altian pergi, sosok ilusi anehnya muncul. Sosok ilusi itu adalah senior yang tua. Dia melihat pil di tangannya dan mengerutkan kening. Kamu memang ambisius. Tempat ini tidak cocok untuk kamu tinggal lama-lama, tapi kamu ingin waktu untuk membangun kembali tubuhmu. Fakta bahwa lelaki tua itu mampu menyembunyikan auranya sepenuhnya bahkan ketika jiwanya dalam keadaan lemah menunjukkan bahwa kekuatannya tidaklah sederhana. Di suatu tempat di endless abyss, Feng Wuchen dan yang lainnya menembus ruang dan berhasil melarikan diri. Hampir saja, orang itu terlalu menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari tetua ras iblis. Liu Qing yang menghela napas lega. Beruntung Feng Wuchen melaksanakan perpindahan spasial tepat waktu. Kalau tidak, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Feng Wuchen mengeluarkan obat mujarab dan meminumnya. Dia berkata, bencana akan segera datang. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Kirimkan pesan kepada Ye Tian Wei dan yang lainnya bahwa kita telah menemukan batu ember. Suruh mereka berkumpul di sini sesegera mungkin untuk mencegah ras iblis datang. Mengambil keuntungan dari kita. Sayang sekali Mo Tian, bajingan itu, yang merebutnya. Liu Qing yang mengangkat bahu tak berdaya. Mo Tian, bajingan itu benar-benar tercelah. Zhang Jun Lan mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya dengan erat. Cepat kirim pesannya, kita tidak bisa memberi kesempatan pada Mo Tian. Feng Wuchen berkata dengan ekspresi serius. Feng Wuchen dan yang lainnya dibagi menjadi empat kelompok, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Jika Mo Tian mengambil tindakan terhadap mereka sekarang, tidak ada yang bisa melawan Mohun. Oleh karena itu, mereka harus memanggil semua orang kembali secepat mungkin. Setelah pesan dikirim, Ye Tian Wei, Kaisar Naga, dan yang lainnya bergegas menuju lokasi Feng Wuchen. Dia telah berhenti. Bagus sekali, kami telah mengunci lokasinya. Feng Wuchen berpikir sendiri saat sudut mulutnya sedikit terangkat. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Tian Wei, Kaisar Naga, dan yang lainnya berkumpul dengan Feng Wuchen satu demi satu. Semua orang aman dan sehat, dan Feng Wuchen benar-benar lega. Hallmaster, di mana batu ambernya? Ye Tian Wei bertanya dengan penuh semangat. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar menemukan batu amber itu? Bai Liu Feng mau tidak mau bertanya. Huh, sayang sekali. Liu Qing yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, wajah Kaisar Naga menjadi sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya. Itu bajingan itu lagi. Jika bukan karena penghalang iblis surgawi, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Tidak penting membicarakan hal ini sekarang. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan batu amber itu kembali. Feng Tian Lan berkata dengan dingin. Saudari Tian Lan benar, kita tidak boleh membiarkan batu amber itu jatuh ke tangan ras iblis. Saudara Feng, jika kita bekerja sama, kita akan mampu mengalahkan mereka. Ling Xiao Xiao mengangguk saat atapan tajam muncul di matanya yang indah. Bei Dou Yan mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Nona Xiao Xiao benar. Mo Tian dan Mo Aotian keduanya terluka. Mo Yu dan yang lainnya bukanlah ancaman bagi kita. Terus terang, itu hanya Mo Hun. Bahkan jika dia adalah lebih kuat dari Mo Aotian, kita mungkin tidak akan kalah. Dia datang. Semuanya, berhati-hatilah. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam saat dia merasakan aura Mo Hun. Suasana langsung menjadi sangat husuk. Semua orang berada dalam posisi bertarung saat mereka melihat ke langit dengan waspada. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan penuhnya, mengeluarkan armor kilin dan sarung tangan Dewa Naga. Aura menakutkannya langsung melonjak ke puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Ling Xiao Xiao melepaskan kekuatan penuhnya, budidayanya mencapai tingkat ke-4 alam transformasi ilahi. Kaisar Naga maju ke tingkat ke-7 dari alam transformasi ilahi. Bai Li Yu Feng menggabungkan garis keturunannya dengan kekuatan kuno tanpa batas, budidayanya melonjak ke tingkat ke-5 dari alam transformasi ilahi. Desir, desir, desir. Tidak lama kemudian, Mo Tian, Mo Hun, dan ahli klan iblis lainnya tiba satu demi satu. Gelombang aura menakutkan dan jahat tersapu. Feng Wuchen, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuan Muda ini. Menyerahlah dengan patuh. Mo Tian mencibir sambil memberi isyarat agar Mo Hun bergerak. Mo Hun melakukan gerakannya tanpa ampun. Tatapannya yang sangat dingin hanya tertuju pada Feng Wuchen. Saudara Kaisar Naga, kamu akan fokus menyerang Mo Hun. Saudara Bai Li, Anda dan Xiao Xiao akan membantu dari samping. Sisanya akan mengurus Mo Yu dan yang lainnya. Serahkan sisanya padaku. Kalian hanya perlu fokus menyerang. Serahkan bagian belakang padaku. Jika Anda bisa membunuh, bunuhlah. Tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda tidak terluka parah. Ye Tian Wei, kalian temukan kesempatan untuk bergerak. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap dingin ke arah Mo Tian. Baiklah. Kaisar Naga sangat percaya pada Feng Wuchen. Lakukan. Feng Wuchen berteriak. Kaisar Naga dan yang lainnya meledak. Bunuh tanpa ampun. Mo Tian memberi perintah dengan senyum sinis di wajahnya. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan waktu saat dia mengepakkan sayapnya dan menembak. Target Feng Wuchen adalah Mo Tian dan Mo Aotian. Peng. Dengan berpikir, api hitam itu diaktifkan. Di bawah kendali Feng Wuchen, ia terbentuk menjadi naga api hitam yang panjangnya beberapa ribu kaki. Ini dengan ganas menyerang Mo Tian dan Mo Aotian. 964. Mo Tian dan Mo Aotian sama-sama terluka parah. Menghadapi Naga Api Hitam Feng Wuchen, mereka tidak berdaya. Waktu yang tepat. Merasakan pendekatan Mohun, Feng Wuchen menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan naga api itu melesat keluar. Naga api yang terkondensasi dari api hitam abadi. Mo Hun mengerutkan kening, tapi dia tetap tidak takut. Ikatan naga, mengikat. Kaisar naga mengejar sambil membentuk segel dengan tangannya. Cambuk naga setebal ember ditembakkan. Desir, desir, desir. Bai Li Yu Feng dan Ling Xiao Xiao melintas dan menyerang dari kiri dan kanan. Trik kecil. Kata Mo Hun dengan dingin. Kekuatan mengerikan meledak. Energi Ki yang menakutkan saja sudah cukup untuk menghancurkan serangan ketiga orang itu. Energi mengerikan menghentikan Kaisar naga dan dua lainnya. Energi yang sangat kuat. Kaisar naga terkejut. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Bai Li Yu Feng dan Ling Xiao Xiao menyerang dari samping dan tidak mengalami banyak kerusakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Jiwa iblis tiba dalam sekejap. Tinjunya, yang mengandung energi yang sangat besar, dengan ganas menghantam kepala naga api. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, energi mengerikan itu langsung menghancurkan naga api besar itu. Dalam sekejap, dia menghabiskan begitu banyak energiku. Mo Hun kaget. Kekuatannya jauh di atas Mo Aotian. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Serangan naga api hitam sama sekali tidak berguna. Aku tidak bisa melahapnya tepat waktu. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Di saat yang sama, dia melirik teman-temannya. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Kaisar naga mengerutkan kening saat ekspresinya berubah menjadi serius. Feng Wu Chen. Tunjukkan padaku apa lagi yang kamu punya. Mo Hun berkata dengan dingin sambil menyerang Feng Wu Chen. Desir, desir. Kaisar naga dan dua orang lainnya mendekat lagi. Mereka adalah penyerang utama dalam pertempuran ini, sedangkan Feng Wu Chen hanya sebagai pendukung. Kali ini, Feng Wu Chen mengambil inisiatif menyerang. Dengan kepakan sayapnya, dia menyerang Mo Hun. Desir, desir, desir. Di saat yang sama, Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi. Lusinan naga api hitam yang menakutkan terbang untuk mendukung Feng Tianlan dan Bai Li Siner. Feng Wu Chen berkata untuk menyerahkan punggung mereka padanya. Hati-hati, ekspresi Mo Yu berubah. Dia ketakutan dan segera mundur. Lebih dari selusin naga api hitam yang menakutkan bergegas menuju selusin pembudidaya alam transformasi ilahi Mo Yu dengan aura mengerikan. Mereka begitu ketakutan hingga gemetar ketakutan dan mundur dengan panik, menciptakan peluang besar bagi Feng Tianlan dan yang lainnya. Di bawah kendali Feng Wu Chen, lebih dari selusin naga api hitam yang menakutkan menutup rute pelarian Mo Yu dan yang lainnya. Oh tidak, kekuatan kita sedang dilahap. Mo Yu menjadi pucat karena ketakutan dan kepanikan mulai menjalar ke dalam hatinya. Sekarang, Feng Tianlan berteriak, tangannya yang seperti batu giok dengan cepat membentuk segel, dan sosok cantiknya membubung ke langit. Seekor burung phoenix api yang mendominasi muncul di belakangnya, dan dia berteriak, seni surgawi. Phoenix surgawi. Teknik seni bela diri kelas surga. Telapak tangan es giok yang mendalam. Baili Siner berteriak. Seni surgawi. Guntur pemadaman jiwa. Elit raksasa segera menyerang. Astaga, astaga. Berdengung, berdengung. Garis-garis energi teknik seni bela diri yang menakutkan terbang keluar. Segala jenis cahaya yang menyilaukan menutupi kehampaan. Serangan yang ganas dan tanpa ampun sungguh menakjubkan. Ini sudah berakhir. Mo Yudan yang lainnya sepertinya lupa untuk melawan. Bola Iblis neder. Merasakan bahwa Mo Yudan yang lainnya dalam bahaya, Mo Altian segera berlari mendekat dan mengeluarkan demonic orb. Energinya langsung berlipat ganda. Serangan mengamuk Moluo. Mo Altian membentuk segel yang dalam, mengabaikan kekuatan melahap naga api hitam. Akhirnya dia berteriak dan melambaikan tangannya. Tebasan energi hitam yang mengerikan melesat seperti sambaran petir, tampak ganas. Ledakan, 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 ledakan. Berdengung. Berdengung. Lusinan energi mengerikan bertabrakan dengan tebasan energi Mo Altian dan meledak. Kedua belah pihak terpesona oleh riak energi yang menakutkan. Naga api hitam semuanya tersebar. Mo Yudan yang lainnya muntah darah. Beraninya kamu menyerang saat kamu terluka. Kamu mendekati kematian. Feng Tianlan berkata dengan dingin. Banyak energi mereka yang dimakan oleh naga api hitam. Feng Wuchen sangat berani. Dia berani membantu kita ketika dia menghadapi ahli alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Bai Li Siner berkata dengan serius. Matanya yang indah menatap Feng Wuchen, yang sedang bergegas menuju Mohun. Kesempatan bagus. Mata Ye Tianwei berkilat dingin. Dia menekuk tangannya dan sehelai daun emas muncul. Tubuhnya sudah melesat seperti kilat. Seni sepuluh ribu daun. Ye Tianwei berteriak dan langsung membentuk puluhan ribu daun emas. Energinya luar biasa. Pergi. Astaga, astaga. Mo Aotian, Mo Yu, dan ahli realem transformasi ilahi lainnya semuanya dikirim terbang. Mereka semua terluka parah. Oh tidak. Ekspresi Mo Aotian berubah. Dia segera meraih Mo Yu dan menghindar. Astaga, astaga. Para ahli klan iblis lainnya langsung tertusuk oleh daun emas. Mereka terluka parah dan tidak berdaya. Bahkan ahli realem transformasi ilahi tidak bisa lepas dari kematian. Anak nakal, Mo Tian sangat marah. Namun, dia terluka parah dan tidak dapat membantu sama sekali. Energi di tubuhnya masih dibutuhkan untuk membentuk pesona iblis surgawi, untuk berjaga-jaga. Keterampilan bela diri yang mendominasi. Feng Tianlan dan yang lainnya memandang Ye Tianwei dengan kaget. Tidak sederhana. Kahlian yang sangat istimewa. Seru Ling Yu Feng dari klan raksasa. Kamu Tianwei. Bagus sekali. Ling Xiao Xiao berteriak, melampiaskan amarahnya. Liu Qingyang dan yang lainnya juga bersorak kegirangan. Aku serahkan dua lainnya padamu. Ye Tianwei tersenyum. Pada saat yang sama, Feng Wuchen, yang bergegas menuju Mo Hun, melepaskan kekuatan waktu. Mo Hun, hati-hati dengan kekuatan waktu Feng Wuchen. Dia bisa memperlambat waktu sepuluh kali lipat. Mo Tian berteriak dengan cemas. Kekuatan waktu Feng Wuchen memiliki jangkauan tertentu. Jangan dekat-dekat dengan Feng Wuchen. Mo Aotian menambahkan dengan ekspresi serius. Sepuluh kali lebih lambat. Dia bisa melakukan itu di depan kekuasaan absolut. Mo Hun mengerutkan kening. Namun, dia sangat yakin bahwa di hadapan kekuatan absolut, kekuatan apapun akan lemah. Teleportasi. Feng Wuchen, yang melesat seperti kilat, berteriak dan menghilang dalam sekejap. Teknik gerakan klan naga. Mo Hun mengerutkan kening. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di sisi kiri Mo Hun. Di bawah kendali Feng Wuchen, aliran waktu melambat sepuluh kali lipat. Anehnya, tubuh Mo Hun melambat tanpa peringatan apapun. Kekuatan Mo Hun kuat. Dia bisa dengan paksa menghancurkan waktuku. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Feng Wuchen mengirimkan suaranya dan menghilang dari sisi Mo Hun. Tubuhku tidak bisa bergerak. Mo Hun kaget. Inilah kesempatan kita. Lakukan. Kaisar naga berteriak. Tendon naga. Segel. Desir. Desir. 965. Bajingan sialan itu. Mo Tian sangat marah karena Mo Hun benar-benar membuat keputusan tanpa izinnya. Mo Tian sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tidak baik. Mo Hun terjebak. Mo Aotian panik. Mo Aotian telah mengalami teror kekuatan waktu. Jika Mo Hun terjebak oleh kekuatan waktu, yang lain pasti berada di alam abadi. Mo Hun sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Saat Mo Tian sedang marah, suara Feng Wuchen yang menusuk tulang bergema di telinganya, yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat 18. Oh tidak, ekspresi Mo Tian berubah lagi. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tidak bisa bergerak dan menjadi sangat lambat. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen meledakan telapak tangannya tanpa ampun, tetapi Feng Wuchen terkejut. Mo Tian sebenarnya hanyalah ilusi. Feng Wuchen, targetmu selalu Tuan Muda ini. Bagaimana mungkin Tuan Muda ini tidak siap? Suara dingin Mo Tian bergema dari atas langit. Kamu tidak punya peluang untuk menang. Feng Wuchen berbicara dengan dingin sambil menatap Mo Tian dengan mata dingin. Mungkin bukan itu masalahnya. Mo Tian berbicara dengan kejam saat penghalang energi hitam terkondensasi di permukaan tubuhnya. Mo Tian berkata dengan dingin, jika kamu mampu, hancurkan penghalang setan langit milikku. Kekuatan waktumu masih belum mampu menjebak Tuan Muda ini. Penghalang setan langit jauh lebih lemah. Mata Feng Wuchen bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengerutkan kening dan berkata, kekuatan penghalang setan langit terkait dengan kekuatan Mo Tian. Bahkan jika ia memiliki kekuatan Raja Iblis, prasyaratnya adalah Mo Tian. Cincin tahun kuno harusnya bisa untuk menjebak Mo Tian. Pada saat yang sama. Seni abadi. Penghancuran asal kembali. Bai Li Yufeng berteriak dan menyapu dengan tombaknya, yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan pasukan. Seni abadi. Melahap jiwa raksasa. Ling Xiao Xiao berteriak dan mengeksekusi keterampilan bela diri ras raksasa yang mengerikan untuk pertama kalinya. Seni abadi. Cakar naga emas abadi. Kaisar naga adalah orang terakhir yang mengambil tindakan. Desir. 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 Tiga energi menakutkan ditembakkan pada saat bersamaan. Ledakan sonic yang tajam dan memekakkan telinga memekakkan telinga. Itu adalah serangan yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Sangat menakutkan. Feng Wuchen menatap tiga kekuatan menakutkan itu. Melihat masih ada setengah detik tersisa, Feng Wuchen segera menghilangkan kekuatan waktu. Boom-boom-boom. Berdengung. Jiwa iblis tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan waktu karena Feng Wuchen berinisiatif menghilangkan kekuatan waktu. Tiga energi menakutkan membombardir tubuhnya satu demi satu, dan riak energi menelannya dalam sekejap. Kesuksesan. Bai Li Yufeng sangat gembira. Jangan merayakannya terlalu dini. Auranya belum melemah sama sekali. Kaisar Naga berkata dengan sungguh-sungguh. Ling Xiao Xiao berkata dengan muram, serangan kami tidak berpengaruh sama sekali. Kultifasi jiwa iblis sudah setengah langkah menuju alam transformasi pertama. Kekuatannya tirani, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Penghalang formasi jiwa Xiao Xiao mungkin tidak mampu menahannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Feng Wuchen menatap Motian dengan dingin dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kita hanya bisa menggunakan Motian untuk menahan jiwa iblis. Jika tidak, semua orang akan berada dalam bahaya. Dia berdengung. Berdengung. Pada detik berikutnya, raungan kemarahan jiwa iblis terdengar dari ledakan yang mengerikan itu. Energi penghancurnya tersapu dengan hebat, dan gelombang kejut yang mengerikan itu membuat Kaisar Naga dan dua orang lainnya terbang. Feng Wuchen. Dan, pertunjukannya baru saja dimulai. Motian mencibir dengan mengejek. Besar. Motian dan Mo Yu menghela nafas lega ketika jiwa iblis tidak terluka. Ling Yu Feng. Cepat habisi mereka. Motian terluka parah. Jangan biarkan dia pulih. Ling Xiao berteriak. Ya, nyonya suci. Ling Yu Feng menjawab dengan hormat. Ledakan. Ledakan hebat terdengar dari pusat ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu riak energi. Feng Wuchen. Serahkan hidupmu. Jiwa iblis meraung, dan matanya bersinar merah darah. Jelas sekali dia sedang marah. Sangat cepat. Energi ini terlalu kuat. Kekuatan waktu tidak dapat menahannya. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia dengan cepat berteriak. Bayangan Dewa Naga. Pergeseran instan. Desir. Desir. Ledakan. 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 Feng Wuchen berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi jiwa iblis mengejarnya. Serangkaian ledakan terdengar di endless abis. Bahkan jika Feng Wuchen melepaskan kekuatan waktu, kekuatan itu masih langsung hancur oleh kekuatan mengerikan jiwa iblis. Kecepatan jiwa iblis sangat mengerikan. Jika bukan karena pergeseran instan Feng Wuchen, dia pasti tidak akan bisa menandingi jiwa iblis dalam hal kecepatan. Api hitam. Feng Wuchen mengedarkan api hitam dengan sekuat tenaga, dan seluruh tubuhnya terbakar api hitam. Namun, jiwa iblis mengabaikan keberadaan aura dingin api hitam dan tidak peduli api hitam melahap energinya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu melumpuhkan Feng Wuchen. Mengejar, mari kita lihat berapa banyak energi yang Anda miliki untuk dimakan oleh api hitam. Feng Wuchen berkata dengan kejam di dalam hatinya. Jiwa iblis, lumpuhkan Feng Wuchen untuk tuan muda ini. Kata Motian dengan kejam. Dukung saudara Feng. Cepat. Kaisar naga berteriak. Mereka bertiga menyerang lagi dan bergegas keluar tanpa rasa takut. Kakak Feng, Liu Qingyang dan yang lainnya menyaksikan dengan gentar. Mereka begitu cemas hingga telapak tangan mereka berkeringat. Zhang Junlan berkata dengan serius, jangan khawatir. Energi jiwa iblis terus-menerus dilahap oleh api hitam. Auranya telah melemah secara signifikan. Guru menghabiskan energinya. Kaisar naga, tahan dia. Feng Wuchen berteriak sambil menghindar dengan sekuat tenaga. Baiklah. Kaisar naga tiba-tiba mempercepat dan melancarkan serangan sengit dengan Bai Li Yu Feng dan Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen, kamu tahu bahwa jurang tak berujung penuh dengan bahaya, tetapi kamu tidak membawa pagoda kosmos sembilan kali lipat. Tanpa macan tutul liar yang membantumu, kamu hanyalah seekor anjing liar. Motian mencibir dan mengejek. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Bajingan kecil. Sampah yang tidak berguna. Aku di sini. Datang ke sini jika anda memiliki kemampuan. Kaisar naga memarahi jiwa iblis. Sampah. Aku sedang membicarakanmu. Datang ke sini jika anda punya nyali. Lihat bagaimana Tuan Muda ini akan menghajarmu. Bai Li Yu Feng juga memarahi. Ah. Jiwa iblis sangat marah saat dia meraung. Kemarahannya telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia berbalik dan menyerang Kaisar naga dan Bai Li Yu Feng. Bajingan. Jiwa iblis. Lumpuhkan Feng Wuchen dulu. Motian berteriak. Tetapi jiwa iblis yang kehilangan akal sehatnya bahkan tidak bisa mendengarkan. Ekspresi Motian berubah menjadi menyeramkan saat dia marah. Cincin tahun abadi. Feng Wuchen segera berteriak dan mengacungkan artefak dewa kuno itu. Kehadiran aura Feng Wuchen meningkat dengan cepat saat dia mengarahkan telapak tangannya ke Motian di dekatnya. Feng Wuchen kemudian berteriak. Pergi. Bulan sabit emas ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Cahaya kemasan langsung menutupi seluruh kehampaan. Artefak ilahi yang abadi. Ekspresi Motian berubah lagi saat dia melihat cincin tahun kuno itu dengan ketakutan sementara tubuhnya bergetar. Kapak setan-setan langit. Motian dengan cepat mengacungkan Demon Devil Axe. Apa yang membuat Motian semakin takut adalah bahkan sebelum cincin tahun dahulu kala mendekat, tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Kekuatan waktu yang lebih mengerikan telah menyelimuti tubuhnya. Setelah cincin tahun dahulu kala dirilis, kapak setan langit dibayangi. Cincin tahun kuno berputar di sekitar Motian dan mengabaikan batas setan langit karena secara paksa memperlambat aliran waktu. 966. Ledakan. 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 Mohun sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia mengirim Kaisar Naga dan Baili Yufeng terbang dengan masing-masing pukulan. Tidak dapat menahan kekuatan mengerikan Mohun, keduanya memuntahkan darah. Dari segi kecepatan dan kekuatan, Mohun jauh lebih kuat. Seorang ahli yang setengah langkah menuju alam revolusi pertama sangat menakutkan. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Bahkan di hadapan penghalang transformasi ilahi Ling Xiao Xiao, di bawah serangan jiwa iblis yang hirup pikuk, retakan mulai muncul di penghalang tersebut. Fluktuasi energi yang mengerikan telah melukai Ling Xiao Xiao, dan sepertinya dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Xiao Xiao, Anda harus bertahan. Liu Qingyang dan yang lainnya cemas, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Orang suci, Ling Yu Feng dan dua ahli dari ras raksasa segera menembak. Cepat bantu suster Xiao Xiao. Feng Tianlan cemas. Dia hendak membunuh Mo Altian dan Mo Yu, tapi dia harus menyerah. Sebagai perbandingan, Ling Xiao Xiao lebih penting. Mo Hun, jika Mo Tian meninggal, apa yang akan terjadi padamu? Pada saat ini, tawa dingin Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar dan masuk ke telinga Mo Hun. Tuan muda, Mo Altian dan Mo Yu berteriak ketakutan. Sayangnya, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Dalam situasi terluka parah, mereka kehilangan kemampuan untuk membantu. Besar, saudara Feng telah menjebak Mo Tian. Kaisar naga yang terluka parah sangat gembira. Apakah itu cincin tahun abadi? Senjata ilahi yang hanya bisa dikendalikan oleh kekuatan waktu. Bai Li Yu Feng menatap senjata ilahi aneh berbentuk bulan sabit yang berputar di sekitar Mo Tian tanpa berkedip. Senjata ilahi yang abadi, Feng Tianlan, Ling Yu Feng, dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Bahkan penghalang iblis surgawi tidak bisa menghentikan cincin tahun abadi. Liu Qing yang menarik napas dalam-dalam. Saat kekuatan waktu mengaktifkan cincin tahun abadi, seseorang dapat mengontrol kecepatan waktu sesuka hati. Dengan kekuatan saudara Feng saat ini, mengendalikan kecepatan waktu di seluruh jurang tak berujung bukanlah sebuah masalah. Saat kekuatan seseorang meningkat, seseorang dapat bahkan membalikkan waktu dan melakukan perjalanan melalui dimensi yang berbeda. Kaisar Naga berkata dengan penuh semangat. Kata-kata Feng Wu Chen masuk ke telinga jiwa iblis. Jiwa iblis, yang kehilangan akal sehatnya, tiba-tiba gemetar. Tuan Muda, wajah penatua iblis menjadi pucat karena ketakutan. Dia tiba-tiba terbangun, dan mata merah darahnya berhamburan. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Tuan Muda mendapat perlindungan pesona iblis surgawi, bagaimana dia bisa? Penguasa cincin tahun abadi, ekspresi Mohun berubah lagi. Mo Tian tidak bergerak, dan waktu sepertinya melambat hingga terhenti. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kekuatan waktu yang menakutkan langsung mengendalikan jiwa iblis. Di bawah kendali waktu, jiwa iblis sepertinya tidak bisa bergerak. Setelah mengaktifkan cincin tahun imemorial, kendalinya atas waktu telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Feng Wu Chen, yang berdiri dengan bangga di atas cincin tahun abadi, tampak agung dan menakjubkan, seperti dewa yang turun ke dunia. Saat Mohun dan Mo Tian terjebak dalam sungai waktu, Liu Qingyang dan yang lainnya bersorak kegirangan. Desir. Chi. Di bawah kendali Mohun, Bai Li Yu Feng yang terluka parah memegang tombak guntur pemadam jiwa di tangannya dan menembak ke depan, mengarah ke jantung Mohun. Bai Li Yu Feng khawatir Mohun akan membebaskan diri. Namun, ketika Bai Li Yu Feng menusukkan tombaknya, dia menyadari bahwa kecepatannya telah melambat lebih dari sepuluh kali lipat. Dia bahkan tidak bisa bergerak maju setengah inci pun. Apa? Ekspresi Bai Li Yu Feng sedikit berubah. Saudara Bai Li, Mohun terjebak di sungai waktu oleh cincin tahun abadi. Jika tombakmu mendekat, tombakmu juga akan terjebak. Hanya saudara Feng yang bisa membunuh seseorang yang dikendalikan oleh waktu, kata Kaisar Naga dengan cepat. Hanya Feng Wu Chen yang bisa membunuh seseorang yang dikendalikan oleh kekuatan waktu. Apa perbedaan antara dia dan dewa yang mengendalikan kehidupan? Chi! Feng Wu Chen tersenyum dan membentuk jari pedang dengan jarinya. Dia mengendalikan tombak Bai Li Yu Feng dari jarak jauh dan langsung menembus jantung Mohun. Mo Aotian dan Mo Yu sangat ketakutan. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya lagi. Mo Aotian dan Mo Yu, yang berada beberapa ratus meter jauhnya, terjebak oleh kekuatan waktu dan jatuh ke sungai waktu. Dengan cakar, Mo Aotian dan Mo Yu yang tidak bergerak terbang menuju Feng Wu Chen. Mereka tidak bisa bergerak atau melawan. Bahkan pikiran mereka dan segala hal lainnya telah melambat lebih dari sepuluh kali lipat. Feng Wu Chen membalik telapak tangannya dan mengembunkan pedang energi emas. Dia tanpa ampun menembakkannya dan tanpa ampun menembus dada Mo Aotian dan Mo Yu. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Pada saat ini, Feng Wu Chen menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Dengan kekuatan waktu dan cincin tahun abadi, Feng Wu Chen dapat mengendalikan kehidupan siapapun. Bisa dibilang dia bisa membunuh dengan menjentikkan jarinya. Kemampuan cincin tahun imemorial untuk mengendalikan waktu berada di luar imajinasiku. Feng Wu Chen sangat bersemangat. Saat dia mengaktifkan cincin tahun abadi, Feng Wu Chen merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan ilahi. Saudara Feng dengan cincin tahun abadi benar-benar menakutkan. Kaisar Naga memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Tepatnya, dia dikejutkan oleh cincin tahun imemorial. Dengan cincin tahun imemorial yang mengerikan, bahkan ahli transisi pertama pun tidak akan mampu menahan aliran waktu, kata Bai Li Yu Feng dengan kaget. Wajah pucatnya membatu. Kakak Feng, cepat bunuh Mo Tian. Liu Qing yang tiba-tiba berteriak. Tuan Balai, ambil kembali batu ember itu. Beidou Yan meraung. Putra Raja Iblis hanya biasa-biasa saja, kata Feng Wu Chen dengan bangga dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan Mo Tian. Dengeng dengungan. Namun pada saat ini, energi destruktif yang tak tertandingi meledak dari tubuh Mo Tian. Ruang di endless abis bergetar hebat. Ini adalah kekuatan Raja Iblis. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Kekuatan Raja Iblis. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Naga dan yang lainnya terkejut. Seperti yang diharapkan dari cincin tahun abadi. Itu benar-benar dapat menekan batas Iblis surga wiku. Suara Iblis ganda yang menakutkan datang dari tubuh Mo Tian. Raja Iblis. Mendengar suara ini, Kaisar Naga dan yang lainnya ketakutan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Cincin tahun imemorial sebenarnya tidak mampu menekannya. Feng Wu Chen terkejut lagi. Cincin tahun abadi yang menjebak Mo Tian sebenarnya mulai bergetar. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu dengan paksa menerobos penindasan waktu cincin tahun imemorial. Dengan ledakan keras, Feng Wu Chen terlempar. Kakak Feng. Ling Xiao Xiao dengan cepat muncul. Cahaya hitam keluar dari topi roh Mo Tian dan menuju ke langit. Wajah buram besar muncul. Raja Iblis. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia, dia adalah Raja Iblis tertinggi dari Ras Iblis. Liu Qing Yang, Ye Tian Wei, dan yang lainnya memandang wajah buram di langit dengan ketakutan. Kaisar Naga berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Dia adalah Raja Iblis. Ini adalah klon Iblis dari Raja Iblis. Feng Wu Chen, kamu benar-benar mengejutkan Raja Iblis ini. Kamu telah tumbuh begitu cepat. Kamu adalah orang pertama yang dilihat Raja Iblis ini. Sayang sekali kamu bukan anggota Ras Iblis. Wajah buram itu mengukur Feng Wu Chen. Terus, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. 967. Tawa arogan Raja Iblis bergema di udara, menyebabkan hati semua orang bergetar. Raja Iblis adalah eksistensi yang paling mengerikan, dan semua orang ketakutan. Feng Wu Chen, kamu adalah manusia paling berbakat yang pernah dilihat oleh Raja Iblis ini. Jika kamu tunduk kepada Raja Iblis ini, Raja Iblis ini akan segera memberimu gelar jenderal besar Ras Iblis. Kamu akan menjadi yang kedua setelah aku dan di atas semua orang. Kamu akan memimpin pasukan Ras Iblis dan mengikuti Raja Iblis ini untuk menaklukkan benua. Raja Iblis memandang Feng Wu Chen dan berkata, status superior seperti itu telah melampaui Motian. Tidak tertarik. Jika kamu tunduk kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan menjawab sementara mulutnya membentuk senyuman jahat yang lucu. Setelah berhenti sejenak, Feng Wu Chen melanjutkan, saya telah membunuh begitu banyak ahli Ras Iblis Anda. Apakah Anda tidak membenci saya? Sekarang, Anda ingin memberi saya gelar jenderal besar Ras Iblis. Saya pikir Anda hanya mengejar kekuatan primordial saya. Berani, ketika Raja Iblis mendengarnya, dia menjadi marah dan berteriak, kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk diakui oleh Raja Iblis ini. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir, ini memalukan bagiku. Anda, Raja Iblis sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, dan wajahnya yang buram sangat menyeramkan. Hentikan omong kosong itu. Mari kita bicara setelah kamu membuka segelnya. Kaisar Naga berbicara dengan dingin dan menatap Raja Iblis dengan mata yang kejam. Tuan Muda Kaisar Naga, tidak dapat dihindari bahwa Raja Iblis ini akan membuka segelnya. Meskipun mereka telah memperkuat segelnya selama bertahun-tahun, hanya Ras Naga, Ras Raksasa, Ras Iblis Phoenix, dan kekuatan garis keturunan klan Bailey yang tidak cukup untuk bersaing dengan Raja Iblis ini. Raja Iblis berbicara dengan arogan. Menurut apa yang saya tahu, jika Anda ingin membuka segelnya, Anda memerlukan kekuatan primordial saya. Feng Wuchen mencibir dengan ejekan. Saat dia berbicara, crowfire diaktifkan kembali. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api gagak berubah menjadi naga api yang menerkam motian. Apa yang bisa dilakukan primordial crowfire terhadapku? Raja Iblis berbicara dengan nada meremehkan. Penghalang setan langit tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan energi cahaya hitam menyebar ke segala arah. Energi cahaya hitam yang menakutkan itu seperti pisau setajam silet. Kemanapun ia melewatinya, naga api akan terpotong dan akhirnya menghilang. Di hadapan kekuatan mengerikan Raja Iblis, api hitam tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kekuatan Raja Iblis dilepaskan melalui pesona Iblis surgawi. Karena segelnya, dia tidak bisa menggunakan pesona Iblis surgawi untuk menyerang, dia hanya bisa bertahan. Terlebih lagi, Raja Iblis tidak bisa menyerang dari dalam segel. Feng Wuchen mengerutkan kening saat berpikir. Feng Wuchen sangat yakin akan hal ini. Jika tidak, kelompok Feng Wuchen sudah lama menjadi abu, dan Raja Iblis tidak akan bisa berasimilasi dengan penghinaan Feng Wuchen. Pergi. Feng Wuchen berteriak dan melambaikan tangannya, menembakkan cincin tahun kuno itu lagi. Itu berubah menjadi sambaran petir emas dan bergegas menuju Motian. Feng Wuchen, jangan buang energimu. Cincin tahun imemorial mungkin kuat, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Selama Raja Iblis ini masih hidup, kamu tidak akan bisa menyakiti Motian sama sekali. Kata Raja Iblis dengan nada meremehkan. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa dan mengaktifkan api hitam itu lagi. Cincin tahun kuno yang ditembakkan langsung tertutup lapisan api hitam. Biarkan aku melihat seberapa kuat Raja Iblis itu. Feng Wuchen mencibir dengan ejekan. Tidak masuk akal. Kamu sebenarnya ingin melahap kekuatan Raja Iblis ini. Raja Iblis sangat marah. Feng Wuchen tidak takut sama sekali dan mencibir, mengapa saya tidak berani? Anda berada di dalam segel dan tidak dapat menyerang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hanya pesona Iblis Surgawi yang hanya bisa melindungi Motian. Apakah kamu akan membiarkan aku melahap kekuatanmu, atau kamu ingin aku mengendalikan Motian? Berdengung. Berdengung. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari pesona Iblis Surgawi lagi, menyebabkan zona spasial bergetar hebat. Wajah Buram Raja Iblis sudah sangat menyeramkan. Cincin tahun dahulu kalah ditembakkan dengan api hitam. Api hitam dengan ganas melahap kekuatan yang keluar dari pesona Iblis Surgawi, tapi dengan cepat terlempar oleh energi yang menakutkan. Berada di dalam segel, pasti sulit bagi kekuatanmu untuk pulih, kan? Berapa banyak daya yang dapat Anda keluarkan di sini? Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Feng Wuchen, Raja Iblis ini pasti tidak akan memaafkanmu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Raja Iblis meraung dengan marah. Sebagian besar orang yang mengatakan itu kepadaku sudah meninggal. Kamu mungkin yang terakhir. Feng Wuchen mencibir dengan ekspresi bangga. Kata-kata arogan Feng Wuchen membuat Liu Qingyang dan rekan-rekannya melebarkan mata. Ini adalah Raja Iblis. Raja Iblis, keberadaan paling menakutkan di benua ini. Feng Wuchen sebenarnya berani berbicara seperti itu. Cepat atau lambat, akan terjadi perang dengan Ras Iblis. Feng Wuchen tidak perlu takut. Tidak akan lama lagi Raja Iblis ini akan membuka segelnya. Raja Iblis ini akan menjadi orang pertama yang membantaimu. Raja Iblis meraung berulang kali. Sebelum kamu keluar, para Ahli Ras Iblis akan mati di tanganku satu persatu. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi satu-satunya yang tersisa untuk bertarung. Kami memiliki Ahli sebanyak awan. Apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Takut padamu. Feng Wuchen mencibir seolah dia tidak akan menyerah sampai dia membuat marah Raja Iblis sampai mati. Bagus-bagus-bagus. Manusia rendahan. Tunggu sampai Raja Iblis ini membuka segelnya. Aku pasti akan mengubah kalian semua menjadi abu. Raja Iblis meraung marah saat wajahnya yang kabur menghilang. Sosok Motian juga berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Kakak Feng, kamu benar-benar hebat. Kamu berani berbicara kepada Raja Iblis seperti itu. Liu Qingyang mengacungkan jempol pada Feng Wuchen dengan ekspresi terkejut. Cek, cek, dalam hal keberanian, aku mengagumi kakak Feng. Luar biasa. Kaisar Naga juga mengacungkan jempol. Feng Tianlan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Feng Wuchen dan berkata, Tuan Iblis mungkin menjadi gila karena marah. Sayangnya, batu ember masih jatuh ke tangan Motian. Begitu Raja Iblis membuka segelnya dan menyerap kekuatan batu ember, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, itu akan merepotkan. Bai Li Yufeng mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Benda tua sialan itu. Dia lebih suka bertukar dengan ras iblis daripada bertukar dengan kita. Zhang Junlan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Monster tua itu pasti punya lebih banyak batu ember. Jika kita menemukannya, kita pasti bisa mendapatkan batu ember. Kata Ling Xiao. Ye Tianwei mengerutkan kening dan berkata, The Endless Abyss sangat besar. Monster tua itu tersembunyi dengan sangat baik. Menemukannya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Aku punya cara untuk menemukannya. Dia tidak bisa melarikan diri. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saudara Feng, apakah kamu serius? Kaisar Naga bertanya dengan penuh semangat. Kakak Feng, kamu dapat menemukan monster tua itu. Liu Qingyang juga bertanya dengan penuh semangat. N, tidak banyak waktu tersisa. Cepat sembuhkan lukamu. Setelah kamu pulih, kami akan menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Feng Wuchen berkata dengan dingin saat niat membunuh yang kejam muncul di matanya. Huff, saat kami menemukan tua itu, kami pasti tidak akan melepaskannya. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Feng Wuchen sedikit menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berpikir, ini sudah dimulai. Huff, hal yang lama, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Jangan salahkan saya karena kejam. 968. Mata aneh perlahan muncul di langit. Kelompok Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, tidak menyadarinya sama sekali. Raja Iblis benar-benar berusaha keras untuk memberikan pertahanan terkuatnya kepada Mo Tian. Sayang sekali pada akhirnya semuanya sia-sia. Suara dingin datang dari mata aneh itu. Mata aneh itu menatap setiap gerakan kelompok Feng Wuchen. Mo Hun dan yang lainnya memiliki banyak harta karun di cincin penyimpanan mereka. Mereka bahkan memiliki senjata iblis. Mereka juga menemukan banyak harta karun. Rampasan perang mereka sangat bagus. Lihat ini, itu adalah manik iblis yang baru saja dikeluarkan oleh Mo Altian. Yang digunakan Leng Hun dapat merusak energi. Kelompok Liu Qing yang sangat gembira setelah mengumpulkan rampasan perang. Bisa dibayangkan berapa banyak harta yang ada di cincin penyimpanan ahli realem transformasi klan iblis. Setelah beberapa jam penyembuhan, kelompok Ling Xiao Xiao telah pulih dengan cepat. Setelah menghindari bencana, kelompok Feng Wuchen berencana pergi. Kakak Feng, di mana benda tua itu? Liu Qing yang bertanya. Selatan. Feng Wuchen menjawab dan melihat ke selatan. Hallmaster, bagaimana kamu tahu lokasi monster tua itu? Beidou Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga ingin tahu. Kelompok Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen. Ketika benda tua itu pergi, saya meninggalkan bekas jiwa padanya. Tidak peduli di mana dia bersembunyi, saya dapat menemukannya. Itu hanya jiwa. Tidak peduli seberapa kuat kultifasinya, tidak ada gunanya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia sudah terbang. Semua orang mengikuti di belakangnya. Feng Wuchen adalah seorang alkemis kelas 8. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan kuat. Dia punya banyak cara untuk menangani tubuh jiwa. Desir. 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 Setengah jam kemudian, kelompok Feng Wuchen tiba di jurang yang dalam di pegunungan. Orang tua yang sedang membangun kembali tubuhnya tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan terkejut, itu mereka. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak mungkin tahu kalau pak tua itu bersembunyi di sini. Apakah ini suatu kebetulan? Ketika kelompok Feng Wuchen tiba di abis, lelaki tua itu segera merasakannya. Namun, lelaki tua itu percaya bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik dan mustahil dia ditemukan. Namun, kemunculan kelompok Feng Wuchen membuatnya merasa tidak percaya. Apakah mereka bersembunyi di dalam jurang? Bai Li Yu Feng mengerutkan kening dan bertanya. Dia melihat kepegunungan di sekitarnya. Jurang itu adalah yang paling mencurigakan. Tidak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Semakin besar kemungkinannya, semakin tidak mungkin hal itu terjadi. Jurang maut hanyalah kedok. Benda lama ini sangat licik. Lalu di mana dia bersembunyi? Liu Qingyang bertanya. Gunung di depan. Feng Wuchen mengangkat dagunya dan memandang ke gunung yang mengjulang tinggi di depan jurang. Ye Tianwei berkata dengan sengit, benar-benar licik. Bajingan tua itu seharusnya sudah merasakan kedatangan kita. Kata Bai Li Yu Feng. Desir, desir. Feng Wuchen dan kelompoknya tiba di puncak gunung dalam sekejap. Mereka tidak takut kalau lelaki tua itu akan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Tidak, ini bukan suatu kebetulan. Merasakan bahwa Feng Wuchen sedang mencapai puncak, lelaki tua itu yakin bahwa mereka telah ditemukan dan itu bukanlah suatu kebetulan. Hal lama. Pergi dari sini. Liu Qingyang meraung ke arah gunung. Suaranya bergema di gunung. Huff. Junior bodoh. Anda di sini untuk mati. Orang tua yang bersembunyi di gunung itu berteriak dengan marah. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar dari gunung. Jadi, kamu di sini. Bai Li Yu Feng mencibir. Hal lama. Pergi dari sini. Beidou Yan berteriak, meletus dengan aura yang ganas. Desir. Sosok ilusi tiba-tiba muncul. Itu adalah lelaki tua sebelumnya. Aura menakutkan dari alam transformasi ilahi tingkat 9 tiba-tiba menyapu. Penuh pencegahan. Apa, Anda ingin berurusan dengan pak tua? Wajah lelaki tua itu menunjukkan sedikit ejekan. Melihat lelaki tua itu, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Katakan padaku keberadaan batu ember lainnya dan aku akan mengampuni nyawamu. Haha. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung melihat ke langit dan tertawa. Dia kemudian berkata dengan sengit, Junior bodoh, kamu di sini untuk mati. Pak tua akan memenuhi keinginanmu sekarang. Huff. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum jahat. Karena aku bisa menemukan tempat persembunyianmu, aku punya cara untuk menghadapimu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Beritahu aku di mana keberadaan batu ember itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kehilangan kesabarannya. Kekuatan jiwanya yang sombong telah diaktifkan. Selama lelaki tua itu mengatakan tidak, Feng Wuchen tidak akan ragu untuk menyerang. Kekuatan jiwa yang sombong memberi orang perasaan bahwa itu tidak ada duanya. Mendengar ini, lelaki tua itu tidak peduli sama sekali. Ia mencibir dan berkata, jiwa pak tua belum pulih. Kekuatan jiwanya tidak sebanding dengan milikmu. Namun, mudah bagi pak tua untuk membunuhmu. Ledakan. Deng, dengungan. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba melancarkan serangan yang ganas. Dengan ledakan keras, sosok ilusinya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Auranya sangat agung dan tekanannya sangat kuat. Peng. Dengan berpikir, api hitam itu diaktifkan. Ia langsung berubah menjadi naga api hitam dan mencabik orang tua itu. Udara dingin yang sangat mengerikan tersapu. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu membeku menjadi es. Tidak bagus, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia merasakan kegelisahan dan bahaya yang kuat. Dia segera berhenti dan mundur. Naga api hitam mengejarnya dengan gila-gilaan. Itu tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. Ledakan. Ah! Saat orang tua itu mundur, Feng Wuchen telah melancarkan serangan yang dahsyat. Kekuatan jiwa yang sombong langsung meledakan tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu menjerit dan jiwanya bergetar hebat. Serangan yang ganas dan tanpa ampun telah melemahkan jiwa lelaki tua itu hingga setengahnya. Naga api hitam besar telah mengepung lelaki tua itu. Kekuatan melahap yang mengerikan itu dengan gila-gilaan melahap energinya. Apinya melahap energiku. Wajah lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka api sejati Feng Wuchen begitu menakutkan. Api hitam itu sangat sombong. Orang tua itu bahkan tidak bisa mendekati Feng Wuchen. Apakah kamu akan berbicara atau tidak? Feng Wuchen mengancam dengan dingin. Kekuatan jiwa yang menakutkan telah mengunci orang tua itu. Wajah lelaki tua itu sangat muram. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Bunuh aku dan jangan pernah berpikir untuk mendapatkan batu ember itu. Kalau begitu, kamu benar-benar tahu keberadaan batu ember lainnya. Dengan kilatan keganasan di matanya, Feng Wuchen menekuk tangannya. Naga api besar itu tiba-tiba menyusut. Api hitam yang mengerikan melahap energi lelaki tua itu sambil membakar jiwanya. Ah, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tahukah kamu bahwa saudara Feng ada di alam dendi? Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, serahkan batu ember itu. Jika tidak, Anda akan menjadi abu. Liu Qing yang menyombongkan diri. Aku tidak memiliki kesabaran untuk membuang waktuku bersamamu. Jika kamu tidak berbicara, aku akan mengirimmu pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia membengkokkan tangannya dan mengembunkan gumpalan api hitam. Dia juga menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya yang sombong. 969. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wajah Feng Wuchen akhirnya berubah muram. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia meraih lelaki tua itu dengan cakarnya. Aku punya 10 ribu cara untuk membuatmu mati kesakitan. Jangan menyesalinya. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Api hitam yang mengerikan menyebar dan menutupi seluruh tubuh lelaki tua itu. Ah, api hitam melahap lelaki tua itu tanpa ampun. Dia menjerit kesakitan dan berjuang mati-matian. Alam transformasi ilahi tingkat ke-9 hanya biasa-biasa saja, ejek Liu Qing yang tanpa ampun. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, Keras kepala. Dia lebih baik mati daripada memberitahu kita. Saudara Feng, kirim dia pergi. Jangan buang waktu. Hanya ada satu hari tersisa sebelum jurang tak berujung ditutup. Saudara Kaisar Naga benar. Daripada membuang-buang waktu, kenapa kita tidak mencarinya? Bai Li Yu Feng mengangguk setuju. Saudara Feng, periksa cincin penyimpanannya. Jika ada batu ember di cincin penyimpanannya, maka tidak perlu bertanya, Ling Xiao Xiao mengingatkan. Kata-kata Ling Xiao Xiao membuat wajah lelaki tua itu berubah drastis. Dia menatap tajam ke arah Ling Xiao Xiao. Ide bagus. Feng Wuchen mencibir dan segera menghapus jejak jiwa di cincin penyimpanan lelaki tua itu. Saat Feng Wuchen hendak memeriksa cincin penyimpanan lelaki tua itu, lelaki tua itu panik dan berkata, Tunggu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Saya hanya melihat cincin penyimpanan Anda dan Anda sangat gugup. Anda tidak akan mengatakan apapun-apapun yang terjadi. Tampaknya ada banyak harta berharga di cincin penyimpanan Anda. Tuan Istana, melihat betapa gugupnya bajingan tua ini, menurutku batu ember itu pasti ada di dalam cincin penyimpanannya. Bei Dou Yan berkata dengan pasti. Berhenti, berhenti. Orang tua itu menahan rasa sakitnya dan meraung cemas. Sayangnya, Feng Wuchen mengabaikannya dan memeriksa cincin penyimpanannya. Lagi pula, dia sudah memberi orang tua itu kesempatan, tapi dia tidak menghargainya. Cek-cek, memang ada banyak harta karun. Pantas saja kamu begitu gugup. Cincin penyimpanan sebesar itu berisi harta karun. Harta karun ini ditemukan di endless abis, kan? Saya tidak akan berdiri pada upacara. Saya suka mengambil harta orang lain. Feng Wuchen tertawa gembira. Saat dia berbicara, dia sudah dengan gila-gilaan menjarah harta orang tua itu, dan dia sama sekali tidak memerlukan izin orang tua itu. Bocah nakal. Berhenti di sana. Berhenti. Hati lelaki tua itu berdarah saat dia meraung marah. Feng Wuchen tertawa gembira saat dia menghitung harta karun itu, mengabaikan raungan marah lelaki tua itu, dan berkata, ada begitu banyak tumbuhan berharga, mantra surgawi, dan senjata surgawi. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli di alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Ada begitu banyak harta karun di sini. Feng Wuchen tidak menahan diri sama sekali saat dia dengan panik menjarah semuanya. Selama itu adalah harta surgawi yang berguna untuk budidaya, Feng Wuchen tidak akan melepaskannya. Begitu banyak harta karun. Kakak Feng, apakah kamu memiliki baju besi abadi? Liu Qingyang bertanya dengan cemas dengan wajah penuh kegembiraan. Benar-benar ada satu, armor tujuh harta karun berkilau. Feng Wuchen tertawa gembira dan melemparkan baju besi itu ke Liu Qingyang. Bajingyang melihat hartanya diberikan oleh Feng Wuchen, lelaki tua itu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Senjata surgawi kelas menengah. Itu hebat. Dengan Glaze Seven Treasures Armor ini, pertahanan kita pasti akan semakin kuat. Haha. Liu Qingyang sangat bersemangat saat dia meneteskan darahnya ke baju besi di depan orang tua itu. Oh, sebenarnya ada sepasang sepatu tempur. Feng Wuchen tiba-tiba terkejut. Tuan Balai, berikan padaku. Saya ingin sepatu tempur. Saya juga ingin mantra surgawi. Bei Dou Yan berkata buru-buru dengan wajah penuh kegembiraan. Ambil. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan sepasang sepatu bot perang terbang ke Bei Dou Yan. Master Aliansi Dewanaga, apakah kamu punya senjata surgawi lagi? Beri aku satu juga. Ling Yu Feng bertanya dengan penuh semangat. Hol Master, saya juga menginginkan mantra surgawi. Ye Tianwei juga berkata dengan tergesa-gesa. Mantra surgawi satu demi satu diberikan. Orang tua itu sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Tuan, apakah Anda punya batu ember? Zhang Junlan bertanya dengan penuh semangat. Monster tua ini sangat cemas dengan cincin penyimpanannya. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum cerah. Saat dia selesai berbicara, tujuh batu ember melayang di atas telapak tangan Feng Wuchen. Batu ember berumur 10.000 tahun. Saat mereka melihat batu ember, kaisar naga dan yang lainnya berseru. Tujuh. Sangat banyak. Tidak heran tua ini menolak memberi tahu kami. Zhang Junlan sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Bajingan, itu batu emberku. Orang tua itu membentak Feng Wuchen. Dulu itu milikmu, tapi sekarang milikku. Kamu bisa mati sekarang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan api hitam itu langsung mengamuk. Ah, lelaki tua itu tiba-tiba menjerit dan meronta dengan liar. Jiwanya semakin lemah. Bajingan tua, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum mengejek. Orang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Orang tua itu meraung dengan niat membunuh. Namun, jiwanya yang lemah tidak mampu menahan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Akhirnya, di bawah hirup pikuk api hitam yang melahap, lelaki tua itu berubah menjadi abu. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan api hitam kembali ke tubuhnya. Dia berkata sambil tersenyum dingin, kamu sedang mendekati kematian. Jangan salahkan kami. Orang tua itu dipenuhi penyesalan. Jika dia setuju sebelumnya, dia mungkin bisa hidup. Sayangnya, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Saudara Kaisar Naga, Nyonya Tianlan, Saudara Bai Li, Siao-siao, kalian masing-masing ambil kembali satu batu ember. Saya memiliki kegunaan lain untuk tiga sisanya. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu dan membagikan empat batu ember tanpa ragu-ragu. Itu hebat. Dengan batu ember ini, ayahku berkata bahwa dia mungkin bisa menerobos ke alam transformasi ketiga. Pada saat itu, bahkan jika Raja Iblis membuka segelnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Terima kasih, Saudara Feng. Kaisar Naga berkata dengan penuh semangat. Terima kasih. Bai Li Yu Feng dan Feng Tianlan berterima kasih padanya. Feng Wuchen tersenyum, sama-sama. Kita telah sepakat untuk membagi secara merata. Ini adalah apa yang layak Anda dapatkan. Sekarang masih ada waktu, mari kita berkultivasi. Energi spiritual di jurang tak berujung agak istimewa. Sangat membantu untuk berkultivasi. Kami akan berangkat dari sini besok. Feng Wuchen kemudian membagikan harta itu kepada semua orang. Dia tidak mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Perjalanan menuju endless abis bisa dikatakan merupakan panen yang luar biasa. Mereka tidak hanya menemukan batu ember 10 ribu tahun yang sangat langka, tetapi mereka juga memperoleh sejumlah besar tumbuhan dan harta karun. Harta karun ini cukup untuk memperkuat kuil naga. Jika saya bisa memurnikan batu ember menjadi pil, efeknya pasti akan lebih kuat. Dengan sepotong batu ember sebesar itu, saya seharusnya bisa memurnikan 10 pil ember, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil berkultivasi. Dari tiga batu ember, Feng Wuchen berencana memberikan satu kepada macan tutul liar untuk dibudidayakan dan dua sisanya untuk memurnikan pil. Waktu satu hari berlalu dalam sekejap mata, kelompok Feng Wuchen meninggalkan endless abis. Banyak ahli juga keluar satu demi satu. Jika mereka tidak bisa mengejar ketinggalan, mereka harus tinggal di endless abis selama ratusan tahun dan menunggu pembukaan berikutnya untuk melihat terangnya hari lagi. Feng Wuchen, kamu akhirnya keluar. 970. Berdengung. Berdengung. Sinar energi hijau yang menakutkan tiba-tiba meledak, membawa ledakan sonic yang memekakkan telinga. Auranya sangat kejam karena tanpa ampun menyerang Feng Wuchen. Energi mengerikan itu membuat takut para penggarap di segala penjuru jurang tak berujung. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Saudara Feng, hati-hati. Kaisar naga mengingatkan. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia mengaktifkan kekuatan waktu dan buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Dia meraih udara dengan telapak tangan menghadap keluar. Sinar energi mengerikan yang ditembakkan langsung terhalang dan diperlambat. Namun, kendali kekuatan waktu tidak mampu memblokir energi mengerikan ini. Ini langsung menghancurkan kekuatan waktu. Suara mendesing. Feng Wuchen sedikit membalikkan tubuhnya. Sinar energi hijau yang menakutkan melintas melewatinya. Serangan itu secepat kilat. Jika bukan karena kekuatan waktu yang menghalanginya sejenak, Feng Wuchen mungkin tidak akan bisa mengelak. Suku manusia jahat. Bai Li Yu Feng sedikit mengernyit. Dia mengenali asal usul orang yang menyerang dengan pandangan sekilas. Alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Kaisar naga mencibir dan bertanya, Elder Futian, apa yang kamu inginkan? Untuk mengambil nyawa anjing Feng Wuchen. Futian berteriak dengan marah. Wajah lamanya sangat suram. Futian adalah tetua agung dari suku manusia jahat. Dia memiliki kultivasi yang tinggi dan sangat kuat. Hanya sedikit orang dengan level yang sama yang bisa melawannya. Suku manusia jahat dipisahkan dari suku raksasa. Mereka juga memiliki tubuh yang kuat dan memiliki keunggulan kekuatan absolut. Selain Futian, ada 4 ahli realem transformasi ilahi dan 5 ahli realem transformasi ilahi. Susunan pemainnya sangat menakutkan. Mengapa? Kaisar naga bertanya. Pembalasan dendam. Futian berteriak dengan marah. Tuan muda Kaisar naga, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Elder Futian, Anda salah. Masalah ini ada hubungannya dengan saya. Kaisar naga menggelengkan kepalanya. Aku telah membunuh orang-orang dari suku manusia jahat. Apakah tetua Futian ingin mengambil kepalaku juga? Feng Tianlan bertanya dengan dingin. Dia memandang ke arah Futian dengan dingin. Suku manusia jahat berkolusi dengan ras iblis dan ingin merebut harta karun itu dari kami. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh kami, tambah Baili Yu Feng. Apa? Ekspresi Futian berubah. Tetua Futian, aku juga terlibat. Namun, kamu tidak bisa menyalahkan kami atas hal ini. Suku manusia jahat berkolusi dengan ras iblis. Terlebih lagi, merekalah yang menyerang lebih dulu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan mereka. Karena lebih rendah. Kaisar naga melanjutkan. Ekspresi tetua Futian menjadi semakin jelek. Jika itu benar-benar Feng Wuchen, dia tidak akan takut. Namun, sekarang setelah ada klan naga, klan luosha, dan klan iblis Phoenix, tidak peduli seberapa beraninya Futian. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari klan iblis, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Melihat Ye Futian tidak mengatakan apa-apa, Feng Wuchen berkata, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Feng Wuchen dan kelompoknya terbang menjauh. Futian tidak menghentikan mereka, dia juga tidak berani menghentikan mereka. Tetua Agung, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Seseorang bertanya dengan enggan. Raja Iblis belum membuka segelnya, dan keluarga Yin yang telah menghilang secara misterius. Dengan kekuatan kami, kami tidak dapat memprovokasi klan naga dan klan iblis Phoenix untuk saat ini, kata Futian dengan muram. Bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa menanggungnya sekarang. Meskipun klan iblis kuat, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada klan naga, klan luosha, dan klan iblis Phoenix. Bahkan jika klan iblis dan klan raksasa bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan klan naga dan klan iblis Phoenix. Siapa mereka? Bahkan seorang ahli di alam transformasi ilahi tingkat 8 sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara. Lima ahli di alam transformasi ilahi benar-benar dikejutkan oleh junior muda itu. Master Aliansi Dewa Naga benar-benar menakutkan. Orang-orang yang dia kenal pasti memiliki latar belakang yang bagus. Setelah Feng Wuchen dan kelompoknya pergi, kerumunan yang ketakutan segera meledak. Mereka semua penasaran dengan asal-usul kaisar naga dan kelompoknya. Aku belum pernah mendengar tentang klan iblis, tapi aku pernah mendengar tentang klan iblis. Kekuatan mereka sangat menakutkan, puluhan kali lebih menakutkan daripada istana Raja Ilahi. Mereka berkolusi dengan klan iblis dan tidak berani membuat sebuah gerakan. Tuan muda kaisar naga itu pasti mempunyai latar belakang yang hebat, tebak seseorang. Bahkan seorang ahli di alam transformasi ilahi tingkat 8 tidak berani memprovokasi dia. Tampaknya Master Aliansi Dewa Naga telah menemukan pendukung yang menakutkan, kata orang lain dengan ngeri. Kerumunan tidak mengetahui tentang kekuatan transcendent yang misterius dan menakutkan seperti klan naga dan klan raksasa. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tidak lama kemudian, semakin banyak kultifator kuat yang keluar dari jurang tak berujung. Semuanya dipenuhi dengan sukacita. Jelas sekali mereka telah menemukan banyak harta karun. Mereka pasti menemukan banyak harta karun untuk bisa keluar hidup-hidup. Rebut mereka, teriak seorang pria kekar di alam transformasi ilahi. Jangan biarkan mereka lolos. Jika mereka tidak menyerahkan harta karun itu, mereka semua akan mati. Pria kekar lainnya meraung. Bajingan, jika Anda menginginkan harta karun itu, jangan masuk sendiri. Pengecut Bajingan, beraninya kamu merebut hartaku. Anda sedang mendekati kematian. Serahkan harta itu dengan patuh dan aku akan mengampuni nyawamu. Jangan pernah memikirkannya. Datang dan ambillah jika Anda memiliki kemampuan. Terlalu banyak kasus pembunuhan orang untuk merebut harta karun. Jika mereka tidak berani mengambil risiko dan ingin mendapatkan harta karun, membunuh orang untuk merebut harta karun tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas. Banyak penggarap nakal dan beberapa penggarap swasta yang hadir sedang menunggu kesempatan ini. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat kacau. Banyak ahli berjuang sampai mati. Tentu saja, mereka yang merampas harta karun semuanya memilih lawan dengan budidaya yang lebih lemah. Tidak ada yang berani memprovokasi ahli yang kuat karena itu berarti kematian. Pembunuhan dan perampasan harta karun menjadi semakin intens. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di benua itu. Di langit di atas kuil naga, Feng Wuchen dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Tuan Kuil, kepala kuil telah kembali, teriak seseorang dengan cemas. Selamat datang, guru kuil. Semua orang di kuil naga menyapa dengan hormat. Tuan Kuil, sesuatu telah terjadi. Kaisar Merah, Yi Tianxing, dan para petinggi kuil naga semuanya muncul. Tuan Kuil, sesuatu yang besar telah terjadi. Kata Tianxian Xi dengan sungguh-sungguh. Liu Qingyang mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apakah ras iblis sudah tiba? Yi Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini Lan Yue. Lan Yue, ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Ceritakan secara detail. Suku elf, menghilang, bisik mi putih. Lenyap, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Han Kun berkata dengan sungguh-sungguh, Lan Yue mengatakan bahwa dia merasakan aura rakyatnya. Mereka semua menghilang dalam semalam. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia kembali untuk memeriksa, dia menemukan bahwa semua orang dari suku elf telah menghilang. Sama seperti keluarga Yin Yang, tidak ada jejak pertempuran. Sangat aneh bahwa mereka menghilang begitu saja. Seluruh suku elf menghilang. Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Mereka semua menghilang. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Senior Yan Long juga tidak dapat menemukan alasannya. Namun, Senior Yan Long mengatakan bahwa kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh ahli transformasi ketiga. Lei Tianjue menganggup dan berkata. Ini, bagaimana ini mungkin? Ada puluhan ribu orang di suku elf. Bagaimana mungkin? Kaisar Naga dan Bai Li Yu Feng tercengang. Bagaimana dengan Lan Yue? Bagaimana kabarnya sekarang? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Terima kasih telah menonton!